Tebak-tebakan duluan ayam atau telur berujung pembunuhan. Ada pun kasus ini melibatkan seorang pria berinisial D dan temannya sendiri KM. Keduanya tinggal di Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno, Sulatan, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum kejadian ahas, keduanya sempat bermain tebakan duluan ayam atau telur. Ada pun pembunuhan yang dilakukan D kepada KM terjadi pada Rabu 24 Juli 2024 pagi. Kala itu, KM sudah keluar rumah memutuskan untuk singgah di rumah D. Kedatangan KM bermaksud membayar utang tempoh dulu. D kemudian pergi bersama KM untuk melakukan pesta minuman keras atau miras. Di bawah pengaruh alkohol, keduanya terlibat obrolan sebagaimana teman pada umumnya. D dan KM bahkan melakukan tebak-tebakan untuk memberiahkan pesta mirasnya. Pada akhirnya, suasana semakin panas karena keduanya terlibat perdebatan. D dan KM mendebatkan duluan ayam atau telur. Selain itu, keduanya juga meributkan soal siapa yang membuat itu Al-Quran manusia atau Tuhan. Selesai berdebat, suasana masih berjalan normal hingga korban memutuskan untuk pulang. Namun siapa sangka tebakan duluan ayam atau telur itu membuat pelaku de-emosi. Dia langsung mengambil senjata tajam jenis badik di rumahnya dan ada pun jarak antara lokasi pesta miras dengan rumah pelaku hanya 100 meter. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pelaku dengan korban dan sesampainya di depan gereja ST Mikael Labasa, barulah D menyerang KM. KM ketika itu terpojok di area pagar dan tidak bisa melarikan diri. Kemudian D menyerang korban. Korban yang hanya tangan kosong tidak bisa banyak memberikan perlawanan. Dada KM juga sempat tertusuk hingga membuatnya tersungkur. Ada pun warga yang mendengar keributan sempat melihat pelaku beraksi dan pelaku D lantas mengakhiri aksinya usai melihat korban tidak berdaya. Dia langsung menyerahkan diri ke polisi bersama barang bukti berupa badik. Sementara itu Kapolsek Tongkuno Ibtu Abdul Hasan membenarkan kasus pembunuhan di picu tebakan duluan ayam atau telur. Dia menyebut pelaku menikam korban sebanyak 15 kali. Abdul Hasan belum bisa membebarkan informasi lengkap terkait kasus ini namun pelaku saat ini sudah diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.